Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ladang Gayu Channel Kali ini kita akan membahas Sebuah Tutorial Pemupukan Pemangkasan atau pemilihan cabang yang benar Dan penyemprotan Yang benar Pada tanaman kakau kita Agar sesegera mungkin Dapat dipindahkan ke lokasi Dan bisa berbuah Dengan cepat Lihat teman-teman Cukup sehat Kali ini yang pertama Yang kita bahas yaitu penyemprotan yang benar Agar kakau kita Dapat segera mungkin kita pindahkan ke lokasi Dan berbunga Dengan cepat Yang pertama yang kita pakai Yaitu Insektisida jenis Dakunil Dengan bahan aktif Klorodalunil 75% Kita cukupkan satu sintam makan Aja teman-teman Jangan lebih Kemudian 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 untuk Untuk Bumbungnya Yaitu kristalon warna kuning Agar kakau kita cepat tumbuh Dan cepat mengeluarkan bunga Kita cukupkan satu sintam makan Insektisidanya Jenis Gerai dagang Fikor Kita cukupkan Dua tutup aja teman-teman Ini Fikor Kemudian untuk lemnya Atau berkat beratah Jenis mantap Lem mantap Ini pun Kita cukupkan Dua tutup aja teman-teman Penyemprotan kita lakukan Seminggu Setelah Pemupukan Kemudian Selanjutnya Pemupukan Yang bener Pada bibit tanaman kakau kita Ini kita lakukan Setelah Kita membuka sungkup Sampung pucuk kita Kita menggunakan Ini teman-teman Organik Yang telah Dicampur Trico Agar Bibit tanaman kakau Kita terbebas Dari segala Jenis jamur Teman-teman Yang menyebabkan Layu Seperti layu Pusarium Dan bintik-bintik Pada daun Teman-teman Dan layu Pucuk Cara Pengaplikasiannya Begini teman-teman Kita tuangkan Secukupnya Ini setelah Kita membuka Sungkup Kakau kita Nah Begini teman-teman Bukan Kita cukupkan Satu kali Aja teman-teman Ketika Masih Di dalam Polybag Kemudian Kita siram Air Seminggu Setelah ini Baru Kita lakukan Penyemprotan Kemudian Selanjutnya Bagi pemula Ini Yang paling Sangat perlu Kita perhatikan Pemangkasan Atau Pemilihan cabang Ketakakau kita Pemangkasan akar Juga Pemangkasan cabang Agar Agar cabangnya Cepat tumbuh Seperti ini Kalau kita jumpa Yang seperti ini Teman-teman Kita Mesti potong Akar Akarnya Kita Mesti Memeriksanya Satu bulan Segali Agar Akar kakau kita Tidak keluar Dari polybag Kemudian Untuk pemilihan cabang Teman-teman Ini yang sangat penting Kalau kita jumpa Yang seperti ini Kita Mesti Memotong Salah satunya Dan kita Tinggalkan Hanya Dua cabang Untuk Kita rawat Teman-teman Ini Mesti kita Potong Ini Kita tinggalkan Capa yang Yang paling atas Kemudian Yang tengah Ini potong Aja Teman-teman Karena Cabang Yang dua Inilah Yang akan Secepatnya Mengeluarkan bunga Selanjutnya Seringkali Kita temukan Bibit kakau Kita yang Seperti ini Teman-teman Tumpu Dengan Dua cabang Dengan Satu Arah Yang Kita harus Memilih Salah satunya Nah Ini Contoh Kita Harus Sisakan Yang Paling Bagus Biarkan Saja Kakau Kita Potong Ini Oke Potong Agak Jauh Ke Atas Biarkan Saja Kakau Kita Tumbuh Dengan Satu Cabang Karena Inilah Cabang Yang Akan Cepat Mengeluarkan Kalau Kita Biarkan Pun Hidup Yang Atas Ini Hanya Masalah Di Bata Depan Menjadi Cabang Depan Kemudian Selanjutnya Ini Cabang Yang Seperti Ini Kita Mesti Memotong Ketika Masih Di Polipik Kita Harus Meninggalkan Yang Ini Teman Teman Yang Paling Bawah Dan Yang Paling Atas Ini Adalah Tentas Baru Walaupun Ini Kita Biarkan Di Masa Depan Ini Walaupun Terpaksa Kita Sokong Ini Cabang Yang Contoh Kebawah Ini Cabang Aslinya Potong Selanjutnya Jika Sudah Seperti Ini Cabang Sehat Sehat Normal Inilah Semestinya Memiliki Dua Cabang Yang Normal Kalau Sudah Seperti Ini Yang Sudah Melebihi 50 cm Maka Ini Wajib Ditoping Teman Teman Kita Buang Tentas Mudanya Karena Ini Sudah Dapat Dipindahkan Ke Lokasi Tinggal Nunggu Daun Muda Ini Lagi Teman Teman Kalau Sudah Tua Kita Pindahkan Langsung Ke Lokasi Oke Ini Akan Mengeluarkan Tentas Nanti Akan Membentuk Cabang Yang Baru Oke Teman Teman Kita Cukupkan Video Kita Sampai Disini Jangan Lupa Dukung Channel Kita Like Subscribe Comment Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh